hai halo 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 teman-teman online ku di seluruh alam semesta apa kabar kalian nih lihat nih teman-teman akhirnya hari ini hujan juga nih teman-teman Alhamdulillah Masya Allah setelah sekian lama panas ngentreng ngentreng akhirnya hujan juga temen-temen cuacanya jadi enak adem aroma hujannya begitu wangi Ya Allah aku kangen banget sama aroma hujan yang kayak gini kalian suka enggak aroma hujan temen-temen aromanya enak banget ini adalah aroma paling enak di dunia setelah makanan nih temen-temen hahaha Wah kebetulan banget nih temen-temen teman-temen semalam aku habis bereksperimen mau bikin martabak telur sama martabak manis Ayo ikut aku bikin martabak telur yuk temen-temen hujan-hujan gini enak banget pasti makan martabak telur sama martabak manis nih aku udah punya garam air dan tepung terigu temen-temen serta ini ada minyak yang banyak ini aku mau bikin kulit martabak telurnya temen-temen pertama kita tuang terigunya dikit aja temen-temen kasih garam dikit terus kasih air deh habis itu kita uleni sampai kalis temen-temen kalau udah kalis begini tinggal kita rendem dia di dalam minyak yang banyak temen-temen kita rendem semaleman ya supaya dia jauh lebih elastis ini aku bikinnya tuh malem temen-temen karena kan adonannya harus didiemin semaleman di dalam minyak nggak bisa dadakan eh malah kebetulan hari ini hujan Wah sangat-sangat kebetulan ini aku udah punya bawang bombay bawang putih terus ini ada daging ayam dagingnya campur temen-temen ada yang mateng ada yang mentah terus sama ini nih rahasianya ada bubuk kari temen-temen supaya martabak telurnya totalitas rasanya hahaha seperti biasa kita tumis dulu bawang-bawangannya temen-temen kalau udah wangi tinggal kita masukin ayamnya deh habis itu tinggal kita masukin bubuk kari-nya terus jangan lupa kasih kaldu ayam sebungkus temen-temen biar nanti kita nggak usah tambah-tambahin bumbu lagi dah jadi deh ini dia perlengkapan isian martabak telurnya temen-temen ada bumbu yang kita bikin tadi terus ini ada bawang daun yang udah dipotong-potong sama telur nih temen-temen sekarang ayo kita bikin isian martabak telurnya pertama kita pecahin dulu telurnya dua biji aja deh terus kasih bumbunya yang tadi temen-temen diaduk rata terus kita kasih deh bawang daunnya yang banyak temen-temen udah jadi isiannya sekarang ini dia nih primadonanya temen-temen kulit martabak martabak telur yang udah aku rendem pakai minyak sama leman dia jadi lebih elastis tuh temen-temen terus kita gepengkan dia sampai setipis tisu temen-temen hati-hati robek aku bukan profesional soalnya hahaha setelah mengalami kesulitan yang amat berat temen-temen akhirnya martabak telurnya bisa nyampe ke wajan walaupun dia agak bocor tapi nggak papa deh aku adalah tipe yang nggak bisa milih antara martabak telur dan martabak manis temen-temen martabak telurnya udah jadi sekarang waktunya kita bikin martabak manis ini aku udah ada air ada tepung terigu tepung tapioca telur gula baking powder sama baking soda temen-temen ayo sekarang kita bikin adonan martabak manisnya yuk temen-temen supaya lengkap jajanan kita waktu hujan ini sekarang kita bikin campuran baking soda sama baking powdernya dulu temen-temen kalau dia berbuih kayak gitu artinya masih bagus baking soda sama baking powdernya temen-temen sekarang kita bikin adonan tepungnya ini tepung terigu 5 sendok terus ditambah 2 sendok makan tepung tapioca temen-temen habis itu kita kasih gula seikhlasnya terus masukin telur deh habis itu masukin air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk temen-temen airnya kurang lebih 200 mili temen-temen kalau udah diaduk semua tinggal kita masukin deh campuran baking soda dan baking powdernya temen-temen terus diaduk rata habis itu tinggal kita diemin deh beberapa abad temen-temen sampai dia bekah gitu Nah kalau sudah mekar sudah bekah ini siap kita masak nih temen-temen siapin wajan anti lengket yang sangat panas ya temen-temen kalau udah panas tinggal kita masukin deh ke dalam wajan kalau adonannya udah masuk kompornya dikecilin aja ya temen-temen yang paling kecil nih kalau udah jadi lubang-lubang gitu tinggal kita kasih gula deh temen-temen kita puruluk gula buat mecahin buih-buihnya juga udah gitu tinggal kita tutup deh temen-temen tengtereng ini dia martabaknya udah jadi tuh temen-temen karena aku enggak punya margarin jadi langsung aku olesin keju aja nih temen-temen aku masih punya keju oles ini dia setelah dikasih keju sama dikasih coklat temen-temen tinggal kita siram deh pake susu kental manis yang banyak terus kita lipat dan potong-potong tengtereng ini dia martabak manis dan martabak asin ala aku cocok banget deh dimakan lagi hujan-hujan begini temen-temen anget-anget nih martabak asinnya juga lumayan tebel ya temen-temen walaupun tadi bocor tapi jadinya bagus kok hahaha terus ini ada cukup mp-mp yang waktu itu nih temen-temen sama ini aku tadi bikin acar biar makin lengkap deh martabak asinnya terus ini juga martabak manisnya yang kayaknya menggiurkan sekali ya temen-temen video hari ini sampai disini ya temen-temen thank you so much for watching see you on the next video bye 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 bye